Good morning, yuk kita simak update informasi terkini bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Ada kabar soal KPK yang mengusut Formula E, lalu perkembangan kasus menua UNS dan PSSI yang melaporkan dugaan pengaturan skor. Dari ruang negeri, sebuah konser di Houston, Texas memakan korban jiwa dan ada peringatan dari Bill Gates soal bioterorisme. Ini dia selengkapnya. Polresta Surakarta menetapkan dua orang tersangka atas meninggalnya Gilang Endi, mahasiswa Universitas 11 Maret yang tengah mengikuti diklat resimen mahasiswa. Kedua tersangka adalah panitia diklat menua UNS yakni NFM dan FPJ. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Adesafri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka didasarkan pada tiga alat bukti. Ketiganya adalah keterangan saksi, surat, serta keterangan ahli. Polisi juga menegaskan bahwa kedua tersangka melakukan penganiayaan bersama-sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dua tersangka dijerat Pasal 351 KUHP, Jumto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 359 Jumto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. Sementara itu, Rektor UNS Jamal Wiwoho belum bicara soal sanksi terhadap dua mahasiswanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Jamal mengatakan bakal menunggu sampai ada kekuatan hukum yang tetap. Di kesempatan lain, Rektor UNS minta maaf atas kejadian ini. Permohonan maaf ia sampaikan saat berkunjung ke rumah almarhum Gilang di Karanganyar, Sabtu 6 November lalu. Sebelumnya, UKM Menwa UNS juga telah dibekukan per 27 Oktober 2021 dan tidak diizinkan mengadakan aktivitas apapun. Hal ini tercantum dalam SK Rektor UNS nomor 2815-UN27-KH-2021. Perlu evaluasi menyeluruh nih buat aktivitas Menwa di kampus-kampus. Kalau nggak mau Menwa dibubarin, pengelolaannya kudu diawasi lebih lagi. Konser Travis Scott di Houston, Texas, Amerika Serikat berujung ricu. Delapan orang tewas dalam acara musik tersebut. Hari pembukaan Astroworld Music Festival Jumat 5 November 2021 lalu yang dihadiri 50 ribu orang berujung malapetaka. Saat rapper Travis Scott manggung, kericuhan terjadi. Delapan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat insiden itu. Sebelas orang harus dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung. Menurut saksi mata, insiden dimulai sekitar pukul 21 waktu setempat. Kerumunan mulai mendesak ke depan panggung untuk melakukan crowd surfing. Orang-orang pun mulai panik. Saat situasi makin tak terkendali, penonton semakin berdesakan ke depan panggung membuat banyak penonton terhimpit dan cedera. Kendaraan darurat pun harus diturunkan untuk menerobos kerumunan dan mengevakuasi penonton. Pihak penyelenggara acara menyatakan bakal mendukung aparat kepolisian dalam mengusut insiden ini. Turut berduka buat keluarga korban. Mentang-mentang udah lama nganonton konser, jangan kalap gini ya. Pihak penyelenggara juga harus bisa antisipasi nih. Ada update dari PSSI lagi nih, mereka melaporkan kasus degaan suap ke Polda, Metro Jaya. Kasus ini melibatkan ex-pemain klub Liga 2, perserang-serang. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, mengatakan PSSI memiliki keterbatasan dalam mendalami kasus suap seperti ini. Oleh karena itu, Iwan berharap polisi bisa menuntaskan kasus tersebut. Sebelum ini, Komite Disiplin PSSI memutuskan lima pemain perserang terlibat dalam percobaan suap pertandingan Liga 2 Indonesia. Kelimanya adalah Eka Dwi Susanto, Vandi Eki, Ivan Juliandi, Ade Ivan Hafilah, dan Arai Suhendri. PSSI menjatuhkan hukuman larangan bertanding 2 hingga 5 tahun. Manajemen perserang menyatakan bahwa indikasi pengaturan skor ditemukan dalam sejumlah laga perserang. Manajer perserang Babai Karnawi mengungkapkan, ada pihak luar klub yang menghubungi sejumlah pemain perserang untuk membuat perserang kalah di beberapa pertandingan. Usut terus tuh kasus-kasus pengaturan skor kayak gini. Kalau media aja bisa dapet whistleblower, masa PSSI enggak? Ya, Pak, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Pelaksana tugas juri bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan dimulainya penyelidikan oleh KPK ini. Namun, ia menyatakan bahwa materi penyelidikan belum bisa dibuka ke publik karena masih dalam proses awal pengumpulan bahan keterangan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali menegaskan kalau pelaksanaan Formula E sudah sesuai aturan. Riza juga mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Biaya komitmen Formula E sebesar Rp560 miliar sempat dikritik oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Namun, di kesempatan terpisah, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menegaskan bahwa tidak ada kerugian dalam pagelaran Formula E. Menurutnya, biaya komitmen tersebut sudah mencakup semua tahun penyelenggaraan Formula E sehingga tidak akan ada lagi biaya tambahan dari APBD. Hmm, ditunggu aja ya hasil penyelidikan KPK. Yang penting kasus ini jangan sampai dipolitisasi dan menimbulkan polarisasi. Bill Gates mengingatkan bahaya bioterorisme di masa depan. Waduh, pandemi belum kelar, bahaya lain udah mengancam nih. Pendiri Microsoft itu mengatakan kalau para pemimpin dunia harus waspada akan serangan bioteroris. Selain itu, demi mengatasi wabah dan pandemi masa depan, Gates menyarankan dunia mulai menginvestasikan miliaran dolar dari sekarang. Gates juga mengusulkan Germ Games atau Game Kuman. Game tersebut dipandang bisa jadi sarana umat manusia untuk berlatih mempersiapkan diri menghadapi wabah. Kata dia begini, akan ada epidemi alami dan epidemi bioteroris yang lebih parah dari apa yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, sains kesehatan harus siap memberikan kita perangkat untuk menghadapi situasi tersebut. Mudah-mudahan prediksi Bill Gates nggak terjadi ya. Penyakit kok buat perang sih? Apa nggak pada kapok lihat COVID bikin penderitaan di mana-mana? Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!